Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang unik dan keginian Selain tampilan kuenya yang sangat cantik dan unik, kue ini rasanya juga sangat enak Untuk cara bikinnya juga sangat gampang Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama saya mau bikin bahan isianya dulu Pertama kita masukkan 40 gram tepung terigu Lalu tambahkan dengan 20 gram coklat bubuk Kemudian ini saya tambahkan 1,4 sendok teh garam Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata Setelah itu akan saya masukkan 140 ml air Kemudian ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur Jadi ini diaduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal Bahan berikutnya ini kita masukkan 140 ml susu cair Lanjut ini akan saya masukkan secukupnya vanila Saya menggunakan vanila butter ya supaya aromanya lebih enak Nah kemudian ini akan saya masukkan 100 gram susu kental manis putih Langkah berikutnya semua bahan ini akan saya masak ya Ini dimasak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk Jika adonan sudah mengental seperti ini Selanjutnya bisa kita masukkan 120 gram coklat batang Lalu ini bisa kita masukkan juga 30 gram mentega atau butter Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata dan coklat batangnya ini larut ya Jadi untuk apinya tetap menggunakan api yang paling kecil Nah setelah semua bahan sudah larut selanjutnya bisa kita matikan apinya Pindahkan adonan ke dalam loyang Selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan plastik Lalu adonan ini kita tunggu sampai dingin Supaya cepat dingin ini tadi saya masukkan ke dalam kulkas Selanjutnya ini bisa kita cetak menggunakan sendok takar Kemudian ini bisa kita bentuk bulat Untuk besar kecilnya ukuran adonan ini bisa disesuaikan sendiri Setelah semuanya sudah selesai dibulatkan selanjutnya bisa kita kulkas Untuk bahan kulitnya masukkan 150 gram tepung ketan Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung beras Lalu ini saya masukkan juga 60 gram tepung maizena Tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata Setelah semua bahan sudah tercampur kita masukkan 350 ml susu cair Untuk susu cairnya kita masukkan bertahap ya sedikit demi sedikit dulu Oh iya untuk susu cairnya ini saya menggunakan susu UHT full cream Kita aduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal Setelah semua bahan sudah tercampur selanjutnya ini bisa kita masukkan minyak sayur sebanyak 50 ml Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur ya jika masih ragu boleh disaring Kita masukkan adonan ini ke dalam loyang ataupun wadah yang tahan panas Kemudian adonan ini akan saya kukus pastikan panci kukusannya sudah dipanaskan Kemudian ini bisa kita kukus adonannya selama 30 menitan menggunakan api sedang Setelah selama 30 menit dikukus ini adonannya sudah matang lalu bisa kita tunggu sampai hangat Jika adonan sudah hangat selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya Lalu ini bisa kita pindahkan ke dalam nampan Kemudian adonan ini bisa kita uleni sebentar ya teman-teman sampai tekstur adonannya mulus Jadi untuk hasil adonannya seperti ini ya adonannya mulus dan juga lentur Adonan ini bisa langsung dibentuk atau dicetak bisa juga diberi pewarna makanan jika mau hasil kuenya lebih cantik Nah ini yang sebagian kecil adonan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan Kemudian ini bisa kita uleni sampai pewarnanya meresap ke adonan Jadi untuk penggunaan pewarna makanan ini bebas ya boleh disesuaikan sendiri Untuk pewarnanya ini saya menggunakan pewarna merah ros dan juga pewarna kuning Kita beri taburan nampan ataupun loyangnya menggunakan tepung maizena yang sudah disangrai Lalu ini bisa kita ambil sedikit adonan jadi ini saya pakai tiga warna ya teman-teman Kemudian ini bisa kita uleni sebentar Lalu ini bisa kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini Maaf untuk sarung tangan saya copot karena ternyata agak sulit ya teman-teman Tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih Setelah sudah agak tipis selanjutnya bisa kita beri isian coklatnya tadi dan ini bisa kita tutup rapat Jadi caranya seperti ini ya teman-teman seperti di video Pastikan untuk bagian atasnya mulus seperti ini Jadi untuk hasil kuenya nanti akan saya bentuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk cara membentuknya saya tidak menggunakan cetakan cukup menggunakan spatula saja Jadi cara membentuknya ini bebas ya boleh dikreasikan sendiri Ini cukup saya bentuk sederhana saja ya teman-teman seperti di video Nah jika tidak mau ribet tidak perlu dibentuk seperti ini ya teman-teman Cukup dibulat-bulatkan saja karena rasanya juga sudah enak Jadi cara membuat kue ini seperti kita membuat kue mochi ya Jadi untuk alat yang saya gunakan ini cukup menggunakan spatula dan juga tusuk sate seperti ini Saya tidak menggunakan cetakan apapun Nah pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai ya teman-teman Oh iya untuk bentuknya ini dan juga pewarnanya bisa dikreasikan sendiri Nah ini tadi sudah saya warnai adonannya saya menggunakan pewarna ungu Lalu ini bisa kita pipihkan dan kita beri isian Kemudian ini bisa kita tutup rapat supaya bagian isiannya tidak terlihat Lalu untuk cara membentuknya ini tinggal kita bentuk menggunakan spatula seperti ini Jadi untuk membentuk kuenya bisa dikreasikan sendiri ya Ini saya tidak menggunakan cetakan cukup menggunakan spatula Nah untuk bagian tengahnya bisa diberi adonan warna putih Untuk pengemasannya ini bisa dikemas menggunakan paper cup seperti ini dan bisa ditaruh ke dalam mica Lanjut supaya kuenya lebih menarik ini akan saya beri hiasan daun ya Cara membuat daunnya sangat gampang Kue ini tidak perlu dikukus lagi ya teman-teman Kuenya sudah siap untuk disajikan Meskipun kue jadul tapi kuenya jauh lebih kekinian dan lebih cantik setelah dikemas seperti ini Nah untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini coklatnya sangat lumer banget Untuk bagian kulit luarnya ini sangat kenyal dan juga lentur Tingkat manis pada kuenya juga sudah pas Jadi tidak enak ya untuk bagian isianya ini Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Nah jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih